Helikopter waterbombing memiliki, maksud kami milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana diterjunkan untuk memadamkan kebakaran hutan di sejumlah titik wilayah Kabupaten Bandung termasuk lokasi wisata Kawah Putih. Namun sayangnya meski sudah berada di atas titik lokasi kebakaran, pemadaman terpaksa ditunda karena cuaca Kawah Putih diselimuti kabut. Helikopter milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB diterbangkan dari Bandara Hussein Sastra Negara Kota Bandung. Helikopter yang membawa waterbombing tersebut, rencananya akan diterjunkan untuk memadamkan kobaran api di lokasi kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Bandung, terutama di titik-titik terparah yaitu lokasi wisata Kawah Putih dan Gunung Malabar. Setelah terbang kurang dari 5 menit berkeliling di area lokasi kebakaran hutan Kawah Putih, helikopter yang membawa waterbombing justru berbalik arah kembali menuju Bandara Hussein Sastra Negara. Pemadaman menggunakan helikopter waterbombing patal dilakukan. Kabut tebal yang menyelimuti kawasan Kawah Putih di Rancabali menjadi kendala sehingga mengganggu penerbangan helikopter. Seperti diketahui kawasan Kawah Putih dan Gunung Malabar yang menjadi titik pemadaman berada di dataran tinggi sehingga potensi munculnya kabut sangat memungkinkan terjadi karena cuaca dingin. Hal tersebut terlihat dari video amatir petugas Damkar yang berada di helikopter BNPB. Kemarin kita sepakati untuk pelaksanaan hari ini itu ada dua titik yaitu di Kawah Putih dengan Puncak Mega. Untuk kesempatan pertama dari mulai pagi sampai dengan siang itu rencananya kita optimalkan di Kawah Putih kemudian setelah reviewing BBM di Hussein kita geser ke Puncak Mega. Namun karena kondisi pada hari ini di Kawah Putih kabut ternyata sudah turun lebih dulu jam seengah 10 tadi sudah turun sehingga untuk keselamatan dan keamanan pemadaman di wilayah Kawah Putih tidak bisa menggunakan waterbombing. Meski batal, upaya pemadaman kebakaran hutan seluas 20 hektare di Kawah Putih dan Gunung Malabar tetap dilanjutkan dengan cara manual. Lebih dari 200 personel gabungan dari TNI, Polri, BPBD, Relawan, dan Perhutani sudah dikerahkan sejak kebakaran di dua lokasi berbeda sehingga titik api kebakaran hutan sudah mulai berkurang.